27 Maret kemarin menjadi hari yang paling tidak akan dilupakan oleh Nur Rahman juga Bili Syaputra. Di hari itu, tepat 4 tahun lalu, sang kakak Almarhum Olga Syaputra berpulang ke pangkuan Sanghalik setelah berjuang melawan penyakit kanker getah bening yang bersarang di tubuhnya. Memperingati hari kepergian Almarhum Komedian Serbabisa itu, Nur Rahman bersama anggota keluarganya melakukan ziarah kubur ke makam Almarhum. Suasana haru pun mewarnai acara pembacaan doa di atas pusara Almarhum Olga. Pemirsa Seribita, sekarang saya mau ke makamnya Olga Syaputra. Akhirnya nih kebetulan pas mau jalan juga. Banyak kalau untuk dirindukan nama Olga ya, ya kayak gini kita kalau masih belum yakin aja kalau Olga udah. Tapi kan gak boleh seperti itu ya, kita harus ikhlas ya, biar dimanapun kita harus ikhlas. Malam harinya, keluarga pun menggelar acara pengajian yang dihadiri oleh sejumlah anak yatim Asuhan Almarhum Olga. Sebagai adik, Bili hanya bisa tertunduk mengenang kepergian Almarhum. Benarkah jika sampai kini, Bili masih teringat pesan terakhir sang kakak? Kalau dibilang gak adanya Almarhum, pasti adanya kekurangan di keluarga Bambili. Yang biasanya adanya Almarhum tuh, kita selalu bersama-sama gitu bertukar pikiran, bercerita. Tapi gak ada Almarhum ini, kayak ada yang kurang di dalam kehidupan bahkan dari keluarga Bili. Tapi selalu masih ingat ya. Kalau ingat ya, dia lihat fotonya aja. Olga memang telah meninggalkan kita semua. Meski raganya tak lagi berada di tengah orang-orang yang menyayanginya, namun sosok Almarhum begitu berkesan di hati para sahabat-sahabat, termasuk para juniornya. Hal apa yang paling dikangenin atau yang paling diingat sama Almarhum Olga Ceputra? Banyolannya, lawakannya, kebaikannya banyak lah pokoknya. Semuanya everything. Udah di, apa nasihatnya juga? Nasihatnya, jangan lupa diri. Jangan lupa diri ya? Ya, sama ingat sama Allah. Semua orang-orang terdekat yang setelah membantu kalian. Oh gitu ya? Tanpa pamrih gitu, udah aja. Tahu diri ya? Tahu diri ya? Tapi katakan sana, kamu gak tahu diri? Iya, gak apa-apa. Kan yang penting di mata Allah, aku tahu diri. Terima kasih.